Uang bibit ini boleh dibelanjakan, tapi dengan catatan jangan di pembensin, Indomaret, sama Alpa. Itu pantangan uang bibit. Karena jika dibelanjakan di pembensin, Alpa, Indomaret, uang bibit ini akan berubah menjadi daun. Uang satu buah itu banyak. Bisa sampai 4 koper dan 5 koper, karena mahal lebih besar dari uang bibit itu. Terakhir itu menyembelai ayam cemani. Nah, di kita mah seperti ayam cemani katanya yang kita sembelai. Tapi yang di kita sembelai aslinya mah bukan ayam cemani katanya. Dari keturunan kita sendiri. Yang dijadikan tumbal di situ. Ternyata ada saudara saya, ada suaminya, ada menuruhannya. Posisi dia kaki melayang. Karena itu dasarnya jurang. Oh, jadi selama ini dia jadi penghuni sini. Ini sampai kapan Pak dia begitu? Ya sampai nanti katanya. Kalau kiamat, ya sudah selesai tugas dia. Pesugihan uang bibit terpaksa ditempuh, karena terlilit hutang besar. Tak peduli rintangan berat. Tak peduli gangguan makhluk-makhluk menakutkan. Tak peduli orang terdekat menjadi tumbalnya. Tak peduli dosa besar yang akan didapat. Kita simak kesaksian Mbak Dewi. Apa kabar Mbak Dewi? Baik, Bang. Nah Mbak Dewi hari ini akan berkisah kepada kita tentang pengalaman yang paling mengerikan ya. Ini adalah uang bibit ya kisahnya. Jadi Mbak Dewi mengantar temannya yang sedang kesulitan, keuangan ya. Keuangan untuk membayar hutang. Bayar hutang, berapa hutangnya itu? Itu sejumlah 190 juta. Wah cukup banyak ya. Dan diantar ke kerajaan untuk melakukan uang bibit ritual ya. Banyak gangguan nggak? Banyak di dalam gua itu. Oke tahan dulu kisahnya. Jadi sebelum berkisah saya mau tanya dulu nih. Aktifitas sehari-hari apa Mbak Dewi? Ya di dunia salon. Buka salon nih? Buka salon di kontrakan. Oke. Dan sehari-harinya selain salon ada bisnis lain? Ada panggilan pijat sepak dan sebagainya. Bias pengantin atau nasi kotak lah. Yang penting halal buat anak. Oke baik. Luar biasanya bisnisnya. Sendiri ini ya? Saya jalanin sendiri. Jadi single parent sekarang? Single parent. Baik. Sobat MM sebelum Mbak Dewi berkisah seperti biasa kita berikan dulu oleh-oleh dari Malam Mencekam. Ini dia oleh-olehnya. Mantap. Keren. Versi terbaru dari Malam Mencekam. Oke makasih. Harus dipakai ya? Oke siap. Oke. Baik. Simpan saja dulu nanti berikut hadiah lainnya sambil pulang di bawah ya. Oke emang. Sobat Malam Mencekam. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat wa alfiat. Kita akan dengarkan kisah tahun 2019 dari Mbak Dewi. Kisah nyata yang harus kita dengar. Untuk menambah info tentang dunia koib dan dunia pesugian. Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Silahkan. Pada saat tahun 2019 itu saya ngontrak di sebuah daerah. Di daerah kawasan Pasindangan. Nah disitu saya mengontrak satu rumah dengan tiga kamar. Dan disitu saya juga tidak tahu kontrakan itu masih berbau saudara. Nah disitulah saya tahu dia saudara saya dari ceritanya dia asal bibit-bibit bobotnya. Akhirnya lah kamu itu mengonakan saya. Saya bilang gitu. Oh iya tak. Nah saya panggil dia dengan nama Dian disitu. Nah disitu Dian mengeluh tiap hari pada saya. Karena dia suaminya seorang grep. Emang mobil-mobil dia sendiri cuma dia mobil kredit. Cuma dia kebebeng sama cicilan kredit yang menunggak. Dan dia salah jalannya karena apa? Dulunya dia mengbungakan uang, menghutangkan uang. Dengan jalur yang salah percaya sama orang. Dan uang itu dibawa kabur orang. Sehingga dia terlilik utang banyak. Senilai 190 juta. Nah dia menangis sama saya itu. Si Dian ini menyebut saya, memanggil saya, Bu, Bu tolong ada solusi apa? Disitulah saya dapat info. Kamu mau gak? Pikir saya jawab. Bu dimana itu letaknya? Kata saudara saya. Oh ada di Raja G**u. Aku bilang gitu. Tapi gak semudah itu. Yang saya dengar itu infonya. Kamu harus menyediakan uang. Sejumlah 275.550 perak. Dan satu buah kelapa muda. Terus satu buah telur. Ayam kampung juga. Kembang tujuh rupa. Emang gak ada efek sampingnya, Bu? Bilang kata saudara saya. Oh kalau kamunya berhasil, emang tidak ada tumbal ataupun sebagainya. Itu semacam uang bibit. Tapi kalau kamu gagal di tengah jalan, Sudah banyak kejadian satu keluarga yang dimakan jin. Itu kalau peristiwa yang dari Kuncen ceritakan, Itu buat pager nyagak yang di***i sana. Nah kalau kamu udah nekat bulat, Kamu bilang sama saya, saya siap antar ke sana. Saya pikir gitu. Dan tujuan saya sama kamu, Bukannya untuk apa-apa. Saya cuma menolong kamu ya. Jangan kamu pikir saya ingin minta bagian. Itu tujuan kamu. Misalkan kamu niatnya cuma bayar utang. Sesudah selesai, Tolong uang bibit kamu kembalikan ke dalam gue itu. Jawab saudara saya, Oke bu, baiklah. Nah kalau kamu sudah siap, kabarin aku. Di keesokan harinya, gak lama berselang waktu, Itu saudara saya datang lagi ke kontrakan saya. Dengan bilang, Bu, uang sudah siap katanya. Dan sajen apa? Nah saya pikir, Uang sudah siap. Yang mau masuk gue sih ini siapa? Sedangkan, maaf, Saudara saya beragama, Kristen, Berbeda dengan aliran kita Islam. Aku pikir, Terus jawab saudaraku, Siapa dong bu, Yang bisa masuk ke gue itu, Dan bisa lelakonnya. Saya putar balik otak saya. Itu ada yang telepon masuk ke HP saya. Yang suka sama saya. Akhirnya saya punya pikiran di situ, Untuk bantu saudara saya, Dengan menyuruh yang suka sama saya ini, Supaya jadi, Apa penarik uang bibit itu. Itu dia kerja di Jakarta. Akhirnya saya jawab gini, Ya halo, Gimana kabarnya? Baik, Saya minta tolong sama dia. Kamu bisa gak bantu saudara saya, Untuk menarik uang bibit. Caranya gimana? Kata dianya. Caranya kamu yang masuk dalam gue, Dan nanti, Apa kata kuncen, Petunjuk yang lainnya. Kalau emang kamu suka sama saya, Buktiin, Kamu bisa bantu saudara saya, Saya layu dia begitu. Dan akhirnya, Si Edi ini mau, Untuk membantu saudara saya. Terus saya bilang, Kapan kamu ke Cirebon? Saya bilang gitu. Akhirnya si Edi ini datang, Ke Cirebon, Keesokan Nusanya. Akhirnya kita bertiga diskusi, Antara dian, Saya juga si Edi. Emang kamu kuat? Gak takut di dalam gue, Kan pasti banyak ujian tuh, Kata si Dian. Terus si Edi menjawab, Demi cinta katanya, Gue rela, Melakuin apapun. Oh iya? Kata saya, Buktikan. Kata saya tuh. Oke, Kalau kamu bisa membantu saudara saya, Saya terima kamu, Dengan imbalan saya begitu. Akhirnya kan, Yang penarik ini kan mau, Si Edi. Oke, Kapan kita kerajaan. Nah si Dian ini, Menyerahkan uang mahar itu kepada saya, Juga kelapa muda, Juga telur, Kembang tujuh rupa, Sama uang mahar itu. Nah setelah itu, Kita perjalanan naik motor, Ke sana. Dari Cirebon ke Rakyat, Sekitar satu jam. Di situ, Di perjalanan, Yang namanya mau lelakon, Pasti ada rintangannya ya, Di situ hujan lebat, Bahan motor, Pempes lagi. Mana kita datang kan, Maghrib ya, Harus datang ke sana, Pukul, Abis isa lah. Gitu. Setibanya saya di sana, Kita ketemu sama kuncen. Nah sesudah itu, Saya bicara lah sama kuncen. Pak, Kata saya tuh, Ini saudara saya, Kelilit utang, Sebesar, Nominamanya, Nggak sedikit pak, 190 juta. Dan, Saudara saya, Kebetulan beragama Kristen, Yang tidak bisa menarik uang bibit, Di dalam gua itu. Tujuan saya kesini, Untuk menarik uang bibit. Apakah bisa, Posisi itu digantikan. Karena disitu, Keyakinan yang mitos itu, Efeknya kebanyakan Islam. Dibandingkan agama Kristen itu, Bilangnya tak kabur, Atau nggak adalah, Bangsa setan atau apa. Kata kuncen itu. Disitu kan, Yang cuma memperbolehkan, Emang agama Islam. Gitu. Setelah saya berbincang, Sama kuncen itu, Kuncen itu menjawab, Bisa digantikan. Tapi dengan syarat, Puasa, Nanti tidak boleh digantikan, Tetap dengan orang yang sama. Kuncen itu menjawab. Dan setelah itu, Terus, Apakah dengan syarat ini benar, Pak? Yang saya bawa, Oh iya benar. Satu lagi katanya, Rokok, Gudang garam merah, Ketinggalan. Rintangannya ada lagi disitu. Nah setelah itu, Nggak lama kemudian, Kita carilah warung, Buat beli rokok, Gudang garam merah. Sesudah sajen itu lengkap, Lima ini, Nah kuncen ini, Siap-siap lah, Kalian, Untuk perjalanan ke gua itu. Oke Pak, Nah kita perjalanan lah. Kan ke gua, Posisinya kan di atas. Nah kita berjalan kaki, Disitu kan jalanan nicin, Beliku-liku juga. Nah kita nyampailah, Naik ke atas, Dengan perjalanan menepu, Ya kurang lebih 20 menitan. Jadi, Sekanan kiri gua itu, Ya cuma pepohonan. Ada kelapa, Ada mangga, Ada apa. Tapi disitu ada, Seperti bak mandi, Dan mata air gitu. Selama perjalanan, Ada gangguan, Nampir si Edi ini terpelosok. Karena jalanan nicin, Dan untungnya, Saya, Selalu siaga menangkap tangannya, Dan dia tidak terjatuh. Nah, Disitulah kita nyampe, Di depan gua itu, Nah pada saat nyampe, Saya tidak diizinkan masuk. Karena, Kata kuncen, Saya itu ada yang dampingin selalu. Dari Mbah Buyut saya. Jadi, Jadi walaupun, Saya untuk nyedot uang bibit, Tidak bakalan keluar, Kalau saya masuk. Makanya kan, Saya melalui, Pelantara si Edi itu. Ya saya cuma menurutin, Apa kata kuncen kan. Oke pak, Saya tunggu di luar. Setelah si Edi, Sama si kuncen itu, Masuk dalam gua, Saya tidak tahu, Mereka ngapain kan. Dan ritual apakah, Seperti apa, Saya tidak tahu. Saya menunggunya di luar. Tidak lama kemudian, Dalam waktu, 20 menit, Kuncen itu meninggalkan, Si Edi di dalam gua. Kita turun meninggalkan, Si Edi seorang diri. Di situ. Kata kuncen, Tinggalin dia sendirian. Nah setelah tinggalin, Sendirian, Kita pulang, Ke petilasannya, Posisi ada di bawah bukit itu. Nah setelah pulang, Saya bercerita, Sama kuncen. Saya ingin tahu, Apa yang terjadi di sana. Saya kan penasaran. Saya bertanya, Pak, Emang kalau narik uang bibit itu, Kodaannya apa? Kata saya. Kata Pak Kuncen, Ya jangan lari, Kalau ada suara, Berk, 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 Suara kaki besar, Kayak ingin merubukan, Gua itu. Terus, Ada suara kunti, Ketawa, Jangan kabur katanya. Terus ada suara kayak, Gua batu, Ruduk, 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 Dan itu, Atau ada suara kayak anak kecil, Lari-larian, Di dalam gua, Jangan lari, Posisi kalau lari itu gagal, Uang bibit itu gak, Bakalan keluar, Kata si kuncen. Oh begitu ya, Nah saya bilang lagi, Pak disini selain uang bibit, Ada apa lagi? Nah dengan hati penasaran, Saya terus bertanya. Nah Pak Kuncen itu menjawab, Ada satu lagi, Disitu ada pertilasan nyilorok idul. Pertilasan nyilorok idul itu, Banyak orang yang kesini katanya, Tapi ini memakan tumbal, Kata su kuncen. Memakan tumbal juga memakan uang mahar yang cukup lumayan besar, Buat syarat masuk ke paling atas lagi, Kata kuncen, Tempat tidurnya nyilorok idul ada disitu. Nah saya menyelusurin lebih dalam cerita, Yang di pertilasan lebih atasnya lagi gitu. Emang mahar yang di atas berapa Pak? Itu sekitar 7 jutaan. Dan bukan cuma mahar aja yang kita bawa, Ada ayam cemani, Kelapa, telur, Kembang, rokok, Cerutu, Terusnya ada makanan tujuh rupa katanya, Juga sajen-sajen yang lainnya gitu. Nah disitu, Nanti kata ku kuncen, Ditutupin si gua itu pakai batu-batu besar tuh. Tapi di dalam batu itu, Kalau kita masuk, Itu katanya seribu orang pun masuk. Di dalam sana tuh, Nah, Emang badan saya masuk tak Pak? Masuk katanya dengan menyampingkan badan, Dengan cara masuknya. Nah, Emang itu resikonya apa? Emang gak ada resiko, Cuma kalau gagal, Dia kabur dari situ, Ya jurang, Mati dia. Godaannya apa aja? Saya menyelusuri lebih dalam lagi, Bertanya sama kuncen, Sekalian menunggu si Edi sampai berhasil, Dari gua menarik uang bibit itu emang. Nah setelah itu, Si kuncen itu menjawab, Itu godaannya, Ada kepala ular besar katanya, Terusnya buta ijo, Tuyul, Kuntilanak, Gondoruo, Juga katanya sundul bolong, Lengkap di situ katanya. Dan ada pun kalau berhasil, Sampai pagi kata kuncen itu, Uang satu gua itu banyak. Mungkin bisa sampai, Empat koper dan lima koper, Karena mahal lebih besar, Dari uang bibit itu. Dan setelah itu, Sebelum kita, Nerima uang yang, Asli real, Kita terima di koper itu, Dengan syarab, Terakhir itu menyemble ayam cemani. Nah di kita mah, Seperti ayam cemani katanya, Yang kita sembelai. Tapi yang di kita sembelai, Aslinya mah, Bukan ayam cemani katanya. Dari keturunan kita sendiri. Yang dijadikan tumbal, Di situ, Di situ uang, Bukan cuma satu M, Lebih dari satu M, Kata kuncen itu. Tapi ya mintanya, Dari yang masih satu darah. Entah itu anak, Atau ibu, Atau suami, Pokoknya orang yang paling kita cintai. Kata kuncen itu. Wah ini mah lebih serem ya pak. Kata saya gitu. Jadi di, Itu ada dua pesugian, Yang saya tahu gitu. Dari cerita-cerita bapak itu. Dan gak lama kemudian, Dari cerita itu, Bapak itu, Sudah satu jam katanya. Pada saat itu, Kita masuk ke gua itu, Jam sembilan. Kita jemput itu, Sekitar setengah sebelasan, Sampai ke gua sama perjalanan. Si Edi berhasil narik uang bibit. Dan uang bibit itu pecahan, Seratus ribu. Nah sesudah, Si Edi kita jemput, Kita turun tuh, Dari gua. Setelah turun, Si Edi suruh istirahat dulu, Di gubuk, Si kuncen itu. Dengan saya kembali, Bertanya, Penasaran. Nah, Kamu ada kejadian apa, Di sana? Saya bertanya sama Edi. Edi menjawabnya, Aduh hampir aja saya gagal. Kenapa emang? Saya gak kuatnya itu, Suara kaki, Minjak gua. Buang katanya begitu. Dengan suara yang, Begitu besar. Di sangka saya, Gua ini mau runtuh. Minjak sama, Kaki besar katanya. Cuma saya ingat, Jangan gagal. Jangan gagal. Dari situ, Gak lama kemudian, Ada suara kundi, Ngiki, Keras katanya. Dengan makin keras, Makin keras, Itu, Ada golongan, 15 menit katanya. Dia tetap bersila, Dan kejamkan mata. Setelah itu, Gak lama kemudian, Jangka waktu, Berapa menit, Datanglah suara kaya anak kecil, Tuyul-tuyul katanya. Hampir saya tuh gagal, Tapi saya ingat, Kalau saya gagal, Saya tidak bisa mendapatkan cinta dari kamu. Nah, Saya lakukan semua itu, Hanya untuk kamu, Bukan untuk saudara kamu. Asal kamu tahu katanya. Nah, Saya jawab, Saya jawab, Makasih atas cinta kamu sama saya. Dan nanti cinta kamu belum saya terima, Karena ini prosesnya masih panjang, Sambil saya ketawa sama si Edi. Nah, setelah itu, Tidak lama kemudian, Tidak lama kemudian, Kuncen datanglah menghampiri kita. Nah, Menceritakan nanti, Uang bibit ini harus digimanakan, Supaya menjadi uang bibit yang sempurna katanya. Yang dimaksud uang bibit sempurna itu, Uang bibit yang bisa dipakai belanja. Nah, Kalau yang kita ambil dari gua, Itu belum sempurna, Kata Kuncen. Kamu pulang itu, Tidak boleh mampir kemana-mana, Kata Kuncen. Langsung ke tempat tujuan, Dimana si Edi harus menjalani puasa, Dengan ramalan-ramalan yang nanti, Kuncen itu kasih ke Edi. Nah, si Edi menjawab, Berapa lama kah saya harus menjalani puasa, Uang bibit ini? Itu tergantung hoki kamu katanya. Bisa satu hari, Atau dua hari, Ataupun tiga hari. Dalam proses, Uang bibit kamu puasain, Posisi kamu itu, Ya emang, Kesatu, Tidak boleh meninggalkan sholat. Lima waktu, Kata Kuncen. Terus, Sesudah sholat, Itu harus ada, Wiredan yang berbeda dengan mantra. Kan, Bacaan sesudah sholat, Sama mantra beda, Atau Kuncen. Apakah disini kamu sudah paham? Jawab si Edi, Ya pak, Saya mengerti. Sambil kamu, Sesudah, Selesai baca, Wired ini, Nah, Di depan posisi kamu, Besilah duduk, Hadapan itu, Uang bibit. Uang bibit, Taruh di depan mata kamu, Dan kamu sambil, Ini posisi uang bibit. Nah, Ini tangan kamu, Katanya. Itu sekuat kita, Membaca mantra itu. Dan ada pun, Misalkan kita hoki, Uang bibit ini akan, Akan goyang, Melayang, Tapi dengan aura panas. Panasnya, Sampai datang, Di telapakan tangan kita. Nah, Kalau uang bibit itu, Sudah goyang, Sudah panas, Sudah agak narik ke atas, Kita posisi tangan, Siap-siap menangkap, Kep. Nah, Kalau kita sudah menangkap, Barulah uang bibit itu sempurna, Kata si Kuncen itu. Nah, Apakah disitu kamu sudah jelas? Kata Kuncen. Ya pak, Saya sudah mengerti, Katanya. Dan, Nggak lama selama waktu, Kita arah balik ke Cerbon, Dengan membawa uang bibit, Dan, Ada satu hal lagi, Yang, Belum saya ceritakan, Itu posisi uang bibit, Meminta dompet baru. Jangan dicampur dengan dompet yang, Sama uang kita. Ini dompet buat uang bibitnya. Gitu. Kita perjalanan dengan membawa uang bibit, Hati-hati dong. Gitu. Karena mendapatkan uang bibit itu, Nggak lah mudah. Kalau hilang gimana kan? Kita sia-sia nyampe sana. Setibanya kita di Cerbon, Itu pukul setengah satu malam. Disitu, Kita ketemu sama saudara saya, Dan kita musawarah. Sama saudara saya. Gimana nih? Ini ada ritual lagi, Selain kita, Kita emang sudah berhasil mendapatkan uang bibit, Kita tunjukkan uang bibit pecahan 100 ribu, Ke saudara saya. Dan sesudah itu, Saudara saya bilang, Emang itu hal apa lagi? Katanya. Ini harus, Dijalani puasa, Selama uang bibit ini narik, Bisa sampai satu atau dua hari. Terus, Harus tempat yang khusus, Untuk membaca mantra, Tidak boleh terganggu oleh siapapun. Nah disini tempat khususnya, Kita dimana? Jawab saudara saya. Ya itu dia, Saya bingung. Akhirnya saya putuskan, Untuk menyewa kos-kosan. Kita nyewa kos-kosan, Di daerah Kedaung. Yang dekat dengan posisi, Rumah si Dian, Sama kontrakan saya. Jadi kita bisa nengok, Sewaktu-waktu dia gitu, Juga bisa, Gimana perkembangan nih? Gitu menanyakan. Nah setelah itu, Dalam posisi itu, Nih saya tidak punya uang nih Dian, Kamu kan yang punya tujuan. Nah ini kan, Si Edi kan cuma pelaku, Untuk perannya. Gimana? Ya udahlah, Dari saya kos-kosan. Disitu kita bayar kos-kosan, 300 ribu sebulan. Emang kan dipakainya, Enggak sebulan. Cuma sampai duang, Bibit itu narik aja. Nah dapetlah kita kos-kosan tuh, Di Kedaung. Tempatnya pas banget. Mojok. Masuk gang, Kita belok lagi, Mojok aja tempatnya. Nah sudah itu, Oke. Kos-kosan kita sudah dapet. Tinggal yang namanya, Orang Puasa Dian. Orang Puasa, Ini kan yang lelakon kan laki-laki. Harus ada makan, Minum saat buka puasa, Juga kan rokok. Saya pikir gitu, Gimana? Saya cuma mau bantu kamu aja. Karena saya, Enggak enak saudara sama kamu. Oke kata Dian. Kamu pilih air sama rokok, Apa kamu pilih makan? Kata saya. Kalau kamu pilih makan, Kamu siap, Anterin pada saat subuh, Dan pada saat buka. Saya jawab gitu. Ya sudah bu, Kalau begitu, Saya pilih rokok sama air. Oke. Jadi kapan? Edi, Kamu siap untuk, Menjalani puasa itu? Oke. Katanya besok, Saya sudah siap kondisi saya. Oke. Siap ya, Deal semua. Nah, Kita tuh, Sama-sama pulang. Kesokan harinya, Saya, 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 Tengoklah si Edi, Sudah, Ada kabar belum, Dari si Dian ini. Belum tuh, Belum ngantarin air, Apalagi rokok. Gimana nih, Saya kan butuh rokok, Butuh apa. Dan akhirnya, Pada saat, Mau menjalani puasa, Saya bingung, Ini orang maunya apa? Saudara, Kok di tengah jalan, Kok ada aja rintangan. Padahal kan, Saya udah bantu, Semaksimal saya mungkin kan, Uang sudah di tangan, Kontrakan sudah dapat, Maunya apa ini? Akhirnya, Ya sudah, Saya mau, Ke rumah saudara saya dulu, Kata saya bilang gitu. Saya datangin lah, Rumahnya yang dipilang itu. Dan saya bilang, Yan, Kamu gimana? Ini kan, Nanti malam kan, Dia kan sahur. Tapi masa kamu hari ini, Nggak kamu kasih rokok? Itu kan laki-laki, Kasian. Buat minum pun, Kamu galon, Nggak kamu anterin. Maunya gimana kamu? Si dia menjawab, Bu, Udahlah, Nggak usah. Lah, Nggak bisa begitu, Kata saya. Saya jawab, Kamu kalau gagalkan, Kamu harus balikkan uang bibit itu. Dan kalau membalikkan itu, Ada maharnya juga. Dan ada lelakonya juga. Nggak kayak kamu, Balikin telapak tangan. Saya bilang gitu. Ah, masa bodoh? Mungkin dia karena agama Kristen ya, Dia seperti hal-hal yang saya ceritakan, Mitos bilangnya. Nanti kalau ada apa-apa dengan keluarga kamu, Yang saya ceritain itu, Saya nggak tanggung jawab ya, Kalau satu keluarga dimakan jin. Karena kamu tidak mau membalikkan uang bibit. Saya kasih nasihat begitu. Ah, saya nggak yakin. Katanya, Bu, Udahlah, Si Edi suruh balik aja ke Jakarta. Katanya, Udahlah, Biarin saya gagalin aja. Oh ya sudah. Kalau begitu cara kamu, Kamu tanggung sendiri dirita kamu. Kalau ada apa-apa, Jangan menyalahkan saya. Yang penting saya sudah kasih, Bocoran, Apa risiko dari uang bibit itu. Pada saat itu, Saya pulanglah balik ke kosannya si Edi. Mengasih tahu si Edi. Saya pikir, Ed, Gagal, Dianya nggak mau melanjutkan. Loh, Dengan alasan apa? Katanya, Saya jauh-jauh dari Jakarta. Demi ngorbanin cinta, Demi kamu saya nurut. Ya sudah, Mau diapain? Pelakunya aja mau gagalin. Kalau kayak gini kan, Sudah terucap dari mulut si pelaku kan. Tidak bisa kita melanjutkan, Dengan dua orang ini. Karena sudah dari, Si yang orang niat, Menarik uang bibit ini, Sudah membatalkan perjanjiannya. Walaupun perjanjiannya dibatalkan, Seorang diri, Tapi yang namanya, Jin mungkin dengar ya, Dari pergagalan itu. Dan saya suruh, Cepat-cepat, Edi meninggalkan kota Cirebon. Saya takut pikir, Edi yang akan dimakan jin itu. Sudah kalau kayak gini, Saya nggak mau nanggung risiko. Kok, Si Dian pun sudah saya nasihatin, Sekarang kamu pulanglah ke Jakarta. Dengan, Uang bibit mana? Biar saya yang pegang uang bibit itu. Uang sudah di tangan, Dan si Edi, Saya cepat-cepat pulang ke Jakarta, Dan saya bingung. Ini uang mau saya gimana kan? Sedangkan, Saya kan, Tidak ada niat, Untuk menarik uang bibit. Saya telepon lah Kuncen. Saya telepon Kuncen, Kata Kuncen, Kamu yang harus membalikan. Karena si Edi sudah pulang Jakarta, Dan si Dian sudah membatalkan, Perjanjian antara uang bibit itu. Akhirnya saya bilang, Pak, Saya harus ke... Pagi itu kapan? Besok pagilah kamu ke... Kata si Kuncen, Takut anak saya dimakan jin itu, Karena saya juga ikut andil kan, Dalam perjalanan uang bibit itu, Kena semualah orang tiga ini efeknya. Nah akhirnya, Saya dari Cirebon itu berangkat lah, Saya dari Cirebon itu pukul 9 pagi, Datang sana jam setengah sebelasan lah, Di situ saya menemui Kuncen, Dan di situ Kuncen menyuruh saya masuk dalam gua dulu, Di dalam gua itu, Jadi ada sumur, Ada sumur terus ada lubang, Saya kan baru masuk gua itu, Yang kemarin yang masuk itu kan si Edy, Yang narik uang bibit, Saya, Oh isi gua ini kok begini ya, Saya baru tahu gitu, Ada sumur dan uang bibit itu, Kata si Kuncen, Sama uang yang mahar, Yang 2.700.000, Sama kembang, Saya masukkan ke lubang sumur itu, Nah saya masukkan semua dengan najar, Saya masukkan uang ini, Kedalam asalnya, Tolong, Jin penghuni gua ini, Dan uang bibit ini tolong, Jangan ganggu, Saya juga keturunan saya, Sampai kapanpun, Karena saya gak ada ikut campur, Dalam penarikan uang bibit ini, Kata si Kuncen, Nah setelah itu, Saya masukkan lah uang itu mah, Setelah saya masukkan uang itu, Sama uang mahar, Sama kembang, Kita berdua keluar, Dari gua itu, Dengan syarat satu lagi, Katanya Kuncen, Apa itu pak, Saya harus memutari curug, Yang begitu luas, Di siang bolong, Panas lagi, Itu tiga puteran, Saya sampai, Tiga puteran itu, Yang satu puteran aja, Saya udah gak kuat kaki, Seolah-olah ini patah, Karena saya pikir, Curug itu, Apa ya, Cuma sebunderan ya, Taunya itu luas banget, Sampai saya kelilingin, Saya jalanin itu, Sampai saya, Sampai saya hampir, Sampai selesai, Dengan keadaan, Klumpruk, Di tepi, Itu gua itu, Tapi alhamdulillah, Saya selamat, Kata Kuncen itu, Kamu cepatlah pindah, Dari kontrakan kamu, Emang kenapa, Saya pikir gitu, Kalau kamu ingin, Nyelamatkan anak kamu, Dari tumbal, Jin, Uang bibit itu, Emang segitu, Marahnya apa, Jin itu, Oh, Gak marah lagi, Karena dia, Sudah disiasiakan, Katanya, Dengan cepat-cepatlah, Kamu pindah, Dari kontrakan itu, Akhirnya, Saya bingung kan, Bingungnya apa, Uang saya sudah pakai, Buat ngembalin, Uang bibit, Saya ngidupin anak, Seorang diri, Uang dari mana lagi, Akhirnya, Saya ngeponlah, Si Edi kan, Meminta bantuan, Untuk cari kontrakan, Minta uang, Kalau dia, Karena saya harus meninggalkan, Kontrakan itu, Kalau enggak, Anak saya, Tiga dimakan Jin, Sama saya lah, Berempat, Saya takut kan, Dalam keadaan galau, Ringkes-ringkes, Saya kontrakan, Anak saya, Besar bertanya, Mama mau kemana, Kan anak saya curiga tuh, Tadakan pindah, Tanpa ngabarin, Pindah, Emang kenapa, Saya dengan alasan, Bohongin anak saya, Rumah enggak disewain lagi, Sama si Dian, Mau dibangun, Gitu, Udah jangan banyak bertanya, Bantuin Mama, Saya pikir gitu, Terus, Enggak lama, Saya minta tolong, Sama tetangga, Cari kontrakan, Yang deket-deket situlah, Supaya saya tahu, Perkembangannya, Karena saya orangnya, Penasaran gitu, Mang, Setelah itu, Saya dapat lah, Kontrakan, Satu rumah juga, Cuma beda gang aja, Berapa gang, 6 gangan ya, Gitu, Setelah dapat, Menempatin rumah itu, Emang, Satu, Dua, Bulan, Adem, Enggak ada reaksi, Apa-apa, Mungkin karena permainan jin ya, Ingin apa, Bersih tak apa, Tidak kelihatan seperti, Diambil, Nyawanya, Terang-terangan, Enggak, Saya tungguin, Ada kabar enggak, Dari, Saya bertanya-tanya tuh, Sama orang, Keluarganya di si Dian gimana, Belum katanya, Nah udah itu, Emang kenapa sih, Wih, Enggak apa-apa, Saya enggak mau cerita, Karena, Enggak mau hibah juga, Dan setelah itu, Jangka waktu, Tiga bulan, Pas tiga bulannya, Kita masuk gua itu, Di tanggal, 26, Pas di tanggal, 26, Saya mendengar kabar, Suaminya Dian, Enggak ada, Itu enggak dalam keadaan sakit, Ataupun apa, Dan enggak lama kemudian, Nyusul lah si Diannya, Nyusul si Diannya, Nah di rumah si Dian itu, Tinggal, Empat orang, Nah Dian itu, Mengangkat anak, Bukan anak kandungnya, Nah, Sama mertuanya, Jarak satu, Satu minggu sekali, Jini itu pertama, Mengambil suaminya, Kedua Diannya, Ketiga mertuanya, Karena si anak angkat ini, Tidak ada hubungan tali apapun, Darah, Ya inilah saksi, Saksi bisu, Perjalanan dari ibunya, Karena pada saat cerita, Anaknya juga pada saat itu, Mendengarkan lah, Dan anaknya ini selamat, Alhamdulillah, Dan saya, Telepon si kuncen, Dengan hati penasaran, Apakah itu mati bener, Apakah mati dimakan jin, Saya bilang itu, Dengan kuncen, Menyuruh saya, Kedua Dian, Pagi, Mang, Ngapain pak, Saya harus, Saya gak sanggup, Kalau suruh muterin lagi, Tobat lah, Saya tobat, Pada saat itu, Enggak, Saya gak mau ngantar orang, Resikonya nanti, Saya lagi yang nanggung, Enggak, Saya pikir gitu, Enggak, Katanya kamu mau tau enggak, Saudara kamu ada di mana, Posisi matinya normal, Apa enggak, Oke, Oke pak, Saya besok, OTW, Pikir saya, Dengan hati penasarannya, Oh ya biasa, Perjalanan pagi, Karena saya suka pagi ya, Terus nyampe sana, Jam sebelas, Akhirnya saya ketemu, Di petilasan, Curug itu, Ngobrol, Kamu mau tau, Saudara kamu ada di mana, Emang ada di mana pak, Saudara saya, Kamu mau, Mau dibuka mata batinnya, Boleh pak, Tapi bisa ditutup lagi enggak, Ya bisa sih, Cuma ya, Kadang ngebuka sendiri nantinya, Kalau sudah kebuka, Kata si kuncen, Ya takut dong pak, Kalau sudah kebuka, Nanti saya, Pojok melihat apa, Pojok melihat apa, Selalu melihat bangsa-bangsa begitu, Ya tergantung, Ada yang terlihat, Ada yang enggak, Ini kan dibuka, Karena terpaksa, Untuk melihat, Posisi saudara kamu, Di mana, Pada saat itu, Kuncen itu, Mengambil daun sirih, Daun sirih, Juga berupa air, Di dalam, Baskom itu, Dan daun sirih ini, Dimasukkan ke air itu, Dan diteteskan ke mata saya, Dua-duanya, Ayo, Ikut, Ikut kemana pak, Katanya kamu, Mau lihat saudara kamu, Walaupun dia, Sudah ada kabar meninggal, Kamu kan mau tahu, Posisi meninggalnya, Seperti apa, Mereka bertiga itu, Loh, Bapak bisa tahunya, Dari mana, Yang mati bertiga, Saya kan kaget kan, Sedangkan saya sendiri tuh, Mang, Tidak pernah ngasih kabar, Yang mati berapa orang, Penghuni rumah itu, Tapi kok Kuncen itu tahu, Kata saya, Bapak tahu dari mana, Itu mau urusan saya, Katanya, Oh, Ya sudah, Saya tidak, Tidak takut ya, Banyak bertanya, Pada saat itu, Saya ikutlah dengan Kuncen, Ke, Yang curug, Itu bukan ke gua, Yang kita sedot uang, Uang bibit itu, Bukan, Mang, Jadi, Kita jalan lah, Ke curug itu, Nah, Setibanya saya dicurug, Kan, Posisi, Emang bawahnya kan jurang, Cuma dia, Seolah-olah, Cuma, Batu itu nempel di bukit, Dengan posisi, Gantung, Kayak seolah-olah, Seperti mau jatuh, Tapi tidak jatuh, Batu itu, Dan kata Kuncen, Cobalah, Lihat kamu ke bawah, Ke bawah batu itu, Katanya, Setelah, Nggak lama kemudian, Saya coba memberanikan diri, Mang, Melihat di bawah batu itu, Saya menyebut, Astagfirullahaladzim, Itu benar, Bisa nyata, Ada saudara saya, Ada suaminya, Ada menteruanya, Jadi posisi dia, Seolah-olah, Dengan, Tangan di atas, Dengan, Ilat melet, Menjulur ke depan, Dan, Posisi dia, Kaki, Melayang, Karena itu, Dasarnya jurang, Tidak ada, Untuk sanggahan kaki lagi kan, Dengan posisi kaki, Dia melayang, Dengan nyangga batu dia, Oh, Jadi, Selama ini, Dia jadi penghuni sini, Pak, Nah, Itu akibat, Ulah dia, Menggagalkan ritual, Salahnya sendiri, Ini sampai kapan, Pak, Dia begitu, Ya sampai nanti, Katanya, Kalau kiamat, Ya sudah selesai tugas dia, Itu, Oh, Begitu lama, Kak, Itu, Emang disitu tuh, Bukan cuma, Ada saudara saya aja, Banyak, Disitu tuh, Yang nyangga batu, Begitu tuh, Bukan cuma, Satu, Dua orang, Makanya, Kenapa bisa dinamakan curug, Kenapa, Batu itu tidak akan jatuh, Kenapa, Tumbal-tumbal yang disitu tuh, Padahal nyangga, Pak, Supaya gak jatuh, Gitu kata, Kuncen, Itu, Itu, Itu untuk pagernya, Si tumbal-tumbal itu, Jadi itu, Kisah nyata, Yang saya alamin, Dalam hidup saya ini, Nah, Saya bertanya, Sama Kuncen, Ini kalau malam hari, Tetap ada disini, Pak, Saya jawab, Tanya gitu, Kuncen itu menjawab, Kalau malam, Dia pulang, Hah? Pulang kemana, Pak? Ke rumahnya, Nah, Nah, Di rumahnya dia, Ngapain? Ya, Dia merkayangan, Katanya, Merkayangan dengan, Seperti dipecutin, Katanya, Dipecutin sama si jin itu, Pecrot, Pecrot gitu, Pakai, Pecutan gitu, Oh, Cemeti, Tapi, Kata Kuncen itu, Cemeti ini, Oh, Bukan tali, Emang, Sebangsa api, Gitu, Dengan dipecutin terus, Dia tuh, Sampai, Dia ancur, Ya, Wujud lagi, Katanya sama si jin itu, Ancur, Wujud lagi, Sampai, Ditiupkannya pagi, Dia kembali lagi ke, Batu gantung itu, Buat nyangga, Gunung batu itu, Supaya tidak jatuh, Jadi setelah saya tahu, Tumbal-tumbal itu banyak, Bukan satu dua orang disitu, Yang menjadi cagak, Dari gunung, Apa, Batu gantung itu, Saya berpikir, Oh, Berarti yang kesini tuh, Sudah banyak ya Pak, Banyaklah yang kesini, Itu dari mana saja Pak, Saya mengorek lagi, Lebih dalam kan, Ada yang dari luar Jawa, Ada yang dari luar kota, Katanya, Yang kesini, Itu, Bukan cuma, Dari luar Jawa, Luar kota, Ada yang dari luar negeri juga, Katanya, Yang ikut, Ritual, Uang bibit ini, Karena kebanyakan, Uang bibit ini berhasil, Kalau emang berhasil, Uang bibit ini, Boleh dibelanjakan, Tapi dengan catatan, Jangan di, Pembensin, Indomaret, Sama Alpa, Itu pantangan uang bibit, Karena jika, Dibelanjakan di pembensin, Alpa, Indomaret, Uang bibit ini, Akan berubah menjadi daun, Lagi, Dan, Cara membelanjakan, Uang bibit, Ini kata kuncen, Jangan dihabiskan, Jadi kita cari, Warung-warung yang kecil, Dan, Misalkan, Contohlah, Kita beli gula pasir, Seprapat, 5 ribu perak kan, Nah, Kembalian kan, 95 ribu itu, Nah, Kita kan, Megang kembalian itu ya, Kan dompet dengan dompet terpisahkan, Nah, Nanti, Kita jalan, Misalkan, Jalan kedua toko itu ya, Kita ambilkan dompet, Dari saku belakang, Sakukan kanan kiri, Ini uang buat kembalian, Ini uang khusus dompet, Uang bibit, Nah, Kita buka dompet itu, Ya ada uang bibit itu, Balik ke dompet, Asalnya, Nah, Kita belanjakan lagi, Nanti, Sebelumnya kita ambil uang bibit ini, Sebelum kita belanjakan, Si dompet ini, Dengan syarat, Ditutup dulu, Ditutup, Kita taruh di saku belakang, Nah, Kita ambil, Baru kita belanjakan, Nah, Sesudah kita meninggalkan, Berapa toko, Dengan berjalan kaki, Nah, Kita mau, Membelanjakannya, Dengan, Membuka dompet, Uang bibit ini, Jangan di depan tokonya, Itu, Kasihlah jarak, Lima langkah, Sebelum toko, Yang kita target lagi, Dan, Ya, Otomatis, Dalam pembelanjaan, Uang bibit ini, Nggak boleh, Satu, Wilayah ya, Jadi, Kita, Harus punya schedule, Berpindah-pindah tempat, Itu, Dari sini, Ke tempat lain, Dari sini, Ketempat lain, Seterusnya, Sampai secukupnya, Itu, Proses uang bibit, Gitu, Itu, Dalam sehari, Kita boleh belanjakan, Selama, Empat puluh satu toko, Nah, Misalkan, Mau, Kelihatan hasilnya, Dari, Sembilan puluh lima ribu ini, Dikali empat puluh satu toko, Itu, Sudah berapa seharian, Nah, Kalau sudah empat puluh satu toko, Itu, Nanti, Kita, Masih, Belum puas, Dengan hasilnya, Yang uang kita kumpulkan itu, Kita, Puasain lagi, Seperti awal, Dan ada mantranya lagi, Nah, Sesudah, Uang itu narik lagi, Di keesokan harinya, Kita puasain lagi, Mang, Uang itu, Nah, Belanjakan lagi, Ya, Begitulah, Sampai kita puas, Sampai kita cukup, Dan kalau sudah cukup, Uang ini, Dikembalikan ke guanya, Barulah, Uang bibit ini, Tidak memakan tumbal, Dan saya juga, Ibaratnya, Ada ngerinya juga, Ada kasihannya juga, Kenapa kok harus gagal, Padahal kan tujuan saya baik, Untuk menolong saudara saya, Untuk membayar utang, Untuk melunasinya, Tapi kenapa, Kok akhirnya begini, Biar begitu kan, Dia saudara saya, Adalah saya melihat, Saudara saya gantung, Di curug, Ya saya, Dimana ya, Meneteskan air mata, Kenapa kamu, Nggak nurut saya, Andai kamu nurut, Nasib kamu, Nggak begini, Nggak jadi budak, Saya gitu, Saya tuh, Dikejar rasa bersalah, Tapi kan tujuan saya baik, Untuk melunasi utang, Saudara saya, Gitu, Tapi disitu, Saya rasa penyesalan, Kenapa kok, Saya kasih arahan, Ke uang bibit, Gitu kan, Disitu saya, Penyesalan ada, Saat itu saya melihat, Posisi, Jasad ya, Kalau kita menjasad, Tapi jasad yang tidak nampak, Buat semua orang ya, Melihat posisi jasad, Saudara saya, Kaki saya lemes, Nang, Ya Allah Dian, Kata saya, Kamu kenapa nasibnya begini, Coba, Kamu nurut, Omongan saya, Mungkin, Nggak, Nggak akan jadi begini, Kata sayanya, Terus kaca kucen, Biarlah mereka menikmati hasil dari, Dia apa yang dia tanam, Katanya, Makanya, Kalau, Namanya ritual uang bibit, Jangan macam-macam, Sekalinya terjun, Harus melangkah terjun, Jangan menggagalkan, Di tengah jalan, Ibaratnya, Orang aja dicubitkan sakit, Kata kucen, Apalagi ini bangsa jin, Bangsa jin itu, Emosi lebih tinggi, Dari tingkat manusia, Katanya, Jawab kucen itu, Oh begitu ya, Dengan membentuk itu, Besar tinggi hitam, Kata jin, Sekalinya makan orang itu, Ibaratnya, Kalau kita, Apa ya, Bukan, Bukan makan jasadnya, Bukan, Pada saat pengambilan, Roh, Menyabut nyawa, Saudara saya, Dengan diceritakan, Dengan diceritakan oleh kucen, Begini ceritanya, Si jin itu, Pertama kali kan mencabut, Nyawa, Suaminya dulu, Dengan, Kalau, Si jin itu makan langsung, Jasadnya, Kan ketahuan sama orang, Jadi, Triknya jin ini, Memakan, Jadi, Disedot dari bunuh pun, Cemaruhnya aja, Yang dimakan, Agar, Si jasad ini, Bisa disaksikan, Orang meninggal, Dengan wajar gitu kan, Begitu cara proses jin, Memakan orang, Tapi, Ada satu, Yang harus diingat, Kalau kamu perhatikan, Kalau kamu berani, Katanya, Kamu gali kuburan, Saudara kamu, Itu isinya, Bukan jasad katanya, Tapi sebuah, Kedobogan, Jasadnya diambil, Setelah, Dikubur, Itu jasad, Diambil sama jin, Ya itu, Untuk nyagak, Gunung gantung, Ya, Kalau kita kedukan, Kita kena pasal juga kan, Ibaratnya, Mana saya berani, Kelah keduk kuburan, Saudara saya, Untuk mengetahui, Benar atau enggak, Cerita dari kucen itu, Bahwa di dalam, Kuburan, Saudara saya itu, Bukan, Bukan jasad, Tapi sebuah, Kedobogan pisang, Dan jasadnya, Diambil oleh, Jin itu, Buat cagak, Curug, Itu, Nah dari cerita itu, Operasinya begitu, Menakutkan sekali, Tapi ibaratnya, Kok ada gitu, Orang yang, Enggak kapok-kapok terus, Itu, Pasien disitu, Banyak man, Disitu, Ada yang berani, Sampai maharik besar, Emang kebanyakan berhasil disitu, Tapi tergantung niatnya juga, Ada yang gagal juga, Disitu tuh, Nah, Sesudah enggak lama kemudian, Saya terkagetnya gini, Mang, Mau meninggalkan gunung gantung, Si, Ada sebuah batu yang jatuh ke jurang loh, Mang, Jadi, Disitu tuh, Saya balik lagi, Sama kuncen tuh, Dengan penasaran tuh, Mang, Balik lagi ke posisi, Apa, Batu gantung, Dengan liat ke bawah kan, Dengan liat ke bawah, Posisi saudara saya tuh, Dimana gitu kan, Itu siang memang, Bisa kelihatan loh, Kalau mata batin udah kebuka, Mau siang, Mau malam kelihatan, Nah, Rupanya saudara saya, Entah itu, Kalau manusia, Biasa lelah lah, Ibaratnya lelah, Dia menjatuhkan tangan kan, Satu batu kan jatuh, Itu dipecut lagi emang, Kayak posisi, Dia dipulangkan ke, Rumahnya, Dipecut, Saya melihat disitu, Emang iya ada, Sosok, Dari, Jin, Wang Bibit itu, Saya terkejut disitu, Saya hampir lari ngumpet di, Belakang kuncen itu, Apa itu pak? Saya, Dengan teriakan, Jangan ribut katanya, Itu saudara kamu lelah, Emang, Yang namanya orang sudah mati, Adalah, Ada, Kan dia hidup, Disana tuh, Hidup tapi, Dia sudah, Rauh situ, Udah dikunci, Gitu, Emang dia masih, Kalau dunia, Mistik itu, Dia itu, Bukan mati, Jadi di bawah hidup-hidup, Jadi, Si Jin itu, Menarik roh dia, Dari ubun-ubun, Dan kalau jasadnya dikuburkan, Si rohnya dia tuh, Katanya disambungkan lagi, Untuk cagak itu, Kata kuncen itu, Saya kaget melihat, Itu sosok besar tinggi, Hitam, Dengan pecut, Sebuah api, Gitu, Pecut, Kayak gitu, Disitu saya tersibu, Ya Allah, Kok begini, Perjalanan kisah hidupnya, Saudara saya, Yang sesat, Gitu, Disitu kata kuncen, Ayolah kita turun, Jangan sampai Jin itu, Melihat kamu katanya, Udah itu, Kita turun lah, Dari, Apa batu gantung itu, Saya sudah turun, Nah si kuncen ini, Bilang sama saya, Kita lagi masih bisa bekerja, Bekerjalah, Jangan sampai, Datang lagi ke sini, Karena ini tempat, Ya benar-benar, Memakan tumbal, Kalau bukan orang lain, Badan sendiri, Dan kuatkan iman islamnya, Katanya, Ya sudah pak, Yang pentingan, Saya sudah tahu, Kisah, Dari uang bibit, Dan, Saya juga, Enggak akan melakukan, Seperti saudara, Itu, Sedangkan untuk berhasil, Mungkin, Agak sulit, Rintangannya, Mungkin begitu ya, Ya rintangannya, Ada sulitnya, Ada lancarnya, Tergantung, Dalam posisi, Hoki, Dalam puasa, Penarikan, Menyempurnakan, Uang bibit itu, Meng, Kenapa Mbak Dewi, Malah menyarankan, Ke, Uang bibit ini, Enggak menyarankan, Ke hal yang lain, Yang lebih positif, Ya karena, Saya posisi satu, Orang gak punya juga, Meng, Gak mungkin kan, Saya punya tabungan sebesar itu, Sejumlah, 190 juta, Terus, Kalau saya harus pinjam, Ya nanti dulu, Meng, Soalnya saya, Seumur-umur, Anti, Untuk hutang, Ke orang, Yang kedua, Saya uang dari mana, Untuk membantu saudara, Uang sebesar itu, Buat saya, Banyak, Meng, Jadi, Saya terpintas pikiran, Instan, Dari, Yang sudah saya, Apa, Tahu gitu, Dari, Cerita orang, Suruh kesini, Saya kesini, Akhirnya saya gak sengaja, Saya salurkan itu, Saudara saya, Nah disitulah, Rasa penyesalan saya tuh, Oke, Baik, Kira-kira nih, Dari kisah ini, Pesan kepada penonton apa, Lakukan, Atau jangan lakukan, Uang bibit nih, Ya sebaiknya jangan ya, Karena akan memakan, Satu keluarga, Kalau gak berhasil, Berhenti di tengah jalan, Selagi kita, Kuat iman Islam, Walaupun kita hidup miskin, Carilah uang halal, Selagi kita bisa bekerja, Apapun itu kerjaannya, Kita syukurin aja lah, Yang penting kita jauh lah, Dari hal-hal begitu, Daripada kita sendiri yang rugi, Atau keturunan kita, Apalagi kalau kita punya keluarga kan, Kasian mereka yang akan jadi tumbal juga kan, Itu, Hindari ya, Hal-hal seperti ini, Hal-hal begitu tuh, Gak baik lah, Dalam hukum agama Islam juga gak dibolehkan kan, Gitu, Tidak ada yang instan ya, Oh semua butuh proses, Ingin kaya, Ya bekerja, Gitu kan, Oke sobat malam mencekam, Ambil hikmah dari kisah Mbak Dewi ini, Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang instan, Tetap ada prosesnya, Dan jangan pilih ke pesugian ya, Atau uang bibit ini, Apapun itu pesugiannya, Baik, Demikian kisah dari Mbak Dewi, Mudah-mudahan kita mendapat pesan yang baik, Dari kisah yang telah disampaikan, Kisah nyata di tahun 2019, Semoga kita terhindar, Dan jangan lupa, Selalu dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tingkatkan keimanan kita, Akhir kata, Mang EI dan tim undur diri, Terima kasih Mbak Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!